Kami dari masyarakat Sembalun Lawang menyampaikan kegiatan kami di Sembalun paling banyak itu menjadi petani bawang putih. Itu merupakan komoditi utama yang pada sampai saat ini adalah untuk mendukung perbenihan nasional. Tapi masih ada yang bisa diolah oleh masyarakat untuk menjadi konsumsi yang berupa black garlic yang sudah dua tahun ini berjalan. Itu sudah bergerak melakukan pengolahan bawang putih berupa black garlic. Salah satu manfaatnya adalah yang paling utama memang untuk kekebalan tubuh dan bisa untuk beberapa penyakit. Kalau itu kita konsumsi secara rutin, Alhamdulillah kekebalan tubuh itu bisa bertahan dan bahkan meningkat. Begitu juga dengan stamina. Proses pembuatan black garlic itu pertama memang kita panen bawang putih itu pada umur 100-105 hari. Kemudian kita jemur seperti yang di samping kita ini. Kita ambil kemudian kita cutting mulai dari batangnya kemudian kita bersihkan akarnya demikian juga mungkin ada tanah yang menempel itu kita bersihkan. Kapasitas yang kami punya Magikom itu 6 kg tetapi kita tidak bisa mengisi pool. Kita maksimal sekitar 2,5 kg. Kenapa? Kita tidak bisa pool karena di dalam prosesnya selama paling cepat 2-3 minggu itu ada proses pembalikan. Kita bolak-balik bawang putih yang ada di dalam Magikom itu, itu 2 hari sekali. Sekitar seminggu itu warnanya akan berubah menjadi coklat tetapi dia belum menjadi belak-balik. Nah sehingga standarnya adalah kalau warnanya sudah hitam kemudian kalau kita buka memang aromanya memang agak harum. Nah kemudian kita cicipin rasanya itu ada rasa manisnya kemudian ada juga rasa kecutnya kemudian ada juga rasa pahitnya. Intinya adalah bahwa kalau dia sudah hitam tetapi hitamnya tidak gosong, dia masih dalam bentuk segar. Sampai jumpa di video selanjutnya.